Saat ini di sosial media memang dibahas kesesatan wahabi, bagaimana menurut Ustaz? Wahabi mana yang dimaksud ini? Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang syia lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini, dan subhanallah perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman. Sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, gak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama. Perkataan wahabi-wahabi. Saat-saat kan wahabi ini momok yang menakutkan. Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan sunnah. Pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada. Kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Karena dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW. Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah ya. Sumbernya di sana. Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat. Seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama sunni. Daidainya. Dengan anggap mereka teroris lah. Mereka berpaham radikal. Persis seperti di Jakarta sekarang. Sama kejadiannya. Subhanallah. Sayangnya pemerintah kita gak membuka mata masalah ini. Bahaya sekali. Saya sangat dukung ada salah satu mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN. Itu di Makassar berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis syia mengancam. Mengancam NKRI. Memang betul itu. Dan itu terjadi. Mereka memang seperti itu. Pada saat mereka pemerintah sudah menangkap-menangkapi ahli sunnah. Sampai banyak masjid ditutup. Rumah-rumah tahfid Quran ditutup. Daki-daki dikejarin, dipenjarain semuanya. Mereka membalik menguasai pemerintahan. Itu yang terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain. Semua masjid dibakar, dirusak. Wah penghafal Quran banyak dibunuh. Sudah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke enam negara teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak faham masalah itu. Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahhabi yang sering dilemparkan. Dan saya tahunya itu sekarang. Istilah Wahhabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahhabi. Kan gitu. Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan. Kalau pengajian setiap hari itu pengajian Wahhabi. Kalau memang pengajian yang antum dengar dari awal tadi dua jam. Dan setiap hari antum tiap minggu antum datang. Akhal Allah, akhal Rasul. Begini pendapat ulama. Kita jelaskan antum anggap ini Wahhabi. Inilah pemahaman yang benar. Al-Quran dan sunnah disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang syia. Karena yang banyak bongkar kedoknya syia itu orang-orang Saudi memang. Di Saudi. Memang dari Madinah dan Mekah. Yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuman disebang-sempang siurkan yang tidak benar.